Pada Desember 2017 hingga Januari 2018, tercatat sudah ada dua pekerja tewas di PT Kurnia Tunggal Nugraha yang berlokasi di Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Mwaro Jambi. Kasih Hubungan Industri Dinas Keteragakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Mwaro Jambi, Amin mengatakan, Semenjak dipindah alihkan fungsi pengawasan ke Disnaker Trans Provinsi pada Januari 2017 lalu, Disnaker Trans Mwaro Jambi sudah tidak memiliki wawenang dalam melakukan pengawasan SOP K3 kepada setiap perusahaan yang beroperasi di kawasan Mwaro Jambi. Dan saat ini, tupuksi Disnaker Trans Mwaro Jambi hanya sebatas pembinaan saja. Sampai hari ini, saya belum dapatkan informasi tentang hasil pertemuan yang dilaksanakan terkait dengan undang-undang. 2004 tentang penyelesaian persisian undang-undang sepanjang tidak ada pengaduan ataupun tindak lanjut untuk sementara, kami meranggapan permasalahan itu selesai. Mungkin dalam waktu dekat kita juga akan konfirmasi ulang. Untuk diketahui, dua orang pekerja PT KTN yang tewas di lokasi kerja akibat kecelakaan kerja, yakni akibat gilingan bongkahan kelapa sawit dan terjatuh dari ponton. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!